Halo, selamat datang di channel saya, channel Dr. Mancing Nah di channel ini saya akan membagikan video-video menarik tentang mancing dan juga video-video tentang kesehatan Sesuai dengan profesi saya sebagai dokter yang hobi mancing Nah kali ini saya kembali bersama Dr. Nyoman Dr. Nyoman Sudara Spesialis Bedak Nah kali ini saya rencana mau operasi pasien dengan sidikonoma Nah selagi dipersiapkan pasiennya kemudian alat-alatnya juga dipersiapkan Saya mau nanya-nanya dulu nih Nah dok, ini kan sekarang banyak sekali kita nih hadapin pasien-pasien sidikonoma nih Di BIMA banyak sekali pasien-pasien yang kita operasi dengan sidikonoma Nah pertanyaan saya nih, kenapa masih itu banyak melakukan suntik sidikonoma? Oke, baik Jadi penis itu fungsinya adalah disamping sebagai organ perkumihan Perkemihan jadi pencing dia juga sebagai organ produksi Nah sebenarnya kalau seseorang itu dengan ukuran penis yang normal Dia orang Indonesia, katakanlah Untuk orang Indonesia itu kalau penis tidak ereksi itu ukuran sekitar 5 sampai 9 sentian lah Kalau ereksi mungkin ya sampai 9 sampai 19 sentian sekitar itu Nah kalau rentang ukurannya seperti itu, itu masih normal Nah tadi, tapi banyak sekali lelaki itu yang terobsesi memiliki ukuran penis yang besar Padahal sebenarnya, mohon maaf ya ini kepuasan seksual itu tidak tergantung dari Besarnya penis Besarnya ukuran penis itu Yang penting ukurannya sudah normal seperti itu Saya kira sebenarnya dia lelaki itu tidak boleh atau tidak harus terobsesi dengan ukuran penisnya itu Iya dong, nah selain dari ukuran tadi dong Jadi sekitar 9 sampai 19 untuk orang Indonesia ya Ciri-ciri apa lagi dong yang menandakan bahwa penis ini normal sehingga tidak perlu lagi kita pasang sinikon atau setelah macam Iya, sama ukuran ya kita lihat bentuknya lah Bentuknya masih dianggap normal misalnya Kalau dalam saat kondisi ereksi, berbengkok Ya itu masih dianggap normal Asalkan berbengkoknya itu berbengkok kanan, berbengkok kiri itu normal Asalkan berbengkoknya itu dalam pesan aja ya Ya lebih dari jumlah saja Kemudian kulitnya, ya kulit pada umumnya sih hampir sama dengan kulit seorang itu pada umumnya Ya hampir sama dengan kulit itu Tidak ada hal-hal yang penampakan, tidak ada hal-hal yang lain yang terlalu aneh Misalnya ada penjolan, ada tumor, dan sebagainya Apakah seorang itu gimana dengan kemampuan dari penisnya itu Kualitas seksnya dong ya? Kualitas seks seperti itu lah, karena hal seperti itu Kemudian produksi spermanya mungkin Kualitas seksnya dalam sekali ejakulasi dia Biasanya berapa seks gitu Ya kalau misalnya seks seperti itu lah Dengan biasa kondisinya kental Ya mungkin ada beberapa faktor yang melaruhi Ditergung dari kualitas makamannya Kemudian istirahatnya cukupan tidak Allah raganya seperti apa Artinya kalau dengan keadaan normal seperti itu Pasien-pasien memang tidak perlu lagi untuk pasang silikon kok ya? Tidak perlu Justru silikon yang dimaksud disini di pasien-pasien sebenarnya bukan silikon ya? Silikon Jadi yang dipakai itu minyak kemiri, ada kurang ari, juga ada minyak lintah Yang dipakai, dan itu sebenarnya justru merugikan untuk pasien yang terjadi kanker korna penis Pada kasus kita, pasien-pasien kita sebenarnya bisa bersuntikin dengan bahan-bahan seperti itu Kebanyakan sih dari minyak mamut yang udah ada dengan minyak lintah Nah jadi dia itu nanti akan ada proses peradangan atau inflamasi Inflamasi terjadi nanti yang kita sebut dengan proses fibrosis Nah itu yang membuat penisnya menjadi keras dan tampak lebih besar Tapi dia patologis, tidak normal Nah seperti itu yang terjadi dalam lama-lama Nanti bisa terjadi macam-macam Dia bisa kesakitan, bisa demam ya karena prosesi palmasinya Sampai tidak jarang juga kita jumpai, nanti malah tidak bisa digunakan sama sekali Nah demikian wawancara saya dengan Dr. Nyoman Semoga apa yang beliau sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua Ikuti terus video-video ini Jangan lupa like, komen, subscribe Supaya channel ini terus berkembang Dan dapat memberikan informasi-informasi seputar kesehatan yang tentunya bermanfaat untuk kita semua Sampai jumpa di video-video saya berikutnya Terima kasih Dr. Terima kasih Terima kasih